Peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Brau berhasil diungkap oleh jajaran Satres Krim Polres Brau. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sebanyak 90 paket kosmetik berupa krim pemutih dari berbagai jenis dan merek. Seorang ibu rumah tangga berinisial SF berusia 25 tahun, Jumat siang masih harus menjalani pemeriksaan di Mapolres Brau. Akibat memasuk produk perawatan wajah berupa krim pemutih tanpa dilengkapi izin edaran dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dari hasil pemeriksaan, usaha ini sudah dijalankan SF sejak bulan Januari lalu. Diketahui barang kecantikan ini dipesan dari Makassar seharga Rp80.000 yang kemudian diedarkan ke masyarakat dengan harga Rp150.000. Keuntungan yang didapat dari hasil penjualan kosmetik ini pun bisa mencapai belasan juta rupiah. Dalam hal ini, kemarin ditamankan dari Komis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 di jalan Jendal Kedirman, Gang Menara Indah, Kecamatan Bugis, Kecamatan Tanjung Adik Kabupaten Terau. Dengan tersangka inisial SF, umurnya 35 tahun, ibu rumah tangga. Alamat di Jendal Sudirman juga, Kecamatan Bugis, Kedep. Jadi pelaku memesan barang dari Makassar, Mas Gita, Pemasoknya ini, dia pesan dari Makassar buat pembrol, kemudian beli seharga Rp80.000, dijual pada resales itu Rp135.000, sampai di konsumen Rp195.000. Jadi keuntungan pelaku dalam waktu 21 bulan, kalau waktu 200 paket ini mencapai Rp13.000.000. Akibat perbuatannya pelaku terancam Pasal 106 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, dengan ancaman paling lama 15 tahun kurungan penjara dan denda Rp1,5 miliar. Miko Gusti melaporkan untuk Brovision TV.